Intro Halo guys, selamat datang dari StevTech Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua So, di tahun 2020 dan 2021 Gue udah pernah nge-review hape ini Sekarang gue bakal nge-review lagi karena harganya Turun 1 juta lagi, yap, ini hape Turun 1 juta per tahun pretty much Lumayan oke banget, lumayan keren banget So, hapenya adalah Sony Xperia XD3, yap Kalau misalnya kalian udah ngikutin channel gue dari lama ya Pertama gue beli hape ini tuh kan di harga 3 juta Terus setelahnya turun 2 juta Sekarang dia sudah di 1 jutaan Lebih tepatnya, kita bahas dulu Harga dan speknya sebelum kita unboxing bareng ya So, untuk harganya kalian sekarang Bisa beli Sony Xperia XD3 Di harga 1,5 juta Aja, yap bisa kita lihat nih Ini tuh varian 97% No shadow Jadi ya ini varian yang paling bagus juga, batangannya Pastinya kalau misalnya kalian ingin full set, itu Nambah sekitar 100 ribu, tapi gue gak rekomen karena Full setnya juga dia bukan Full set original ya, jadi mendingan batangan Terus kalian pakai charger sendiri So ya, kalau misalnya kalian mau beli hape ini Gue bakal taruh linknya di deskripsi Ini pretty much harganya udah sama kayak XD2 premium ya Dan kayaknya guys, kayaknya ya Ini bisa jadi hape second 1 jutaan Paling worthy dan paling premium Karena gue suka banget XD3 Ini kayak hape paling refined banget untuk Sony menurut gue Dibandingkan XD2 atau XD2 premium Tapi ya, untuk ingetin aja guys Speknya, dia tuh pakai chipset Snapdragon 845 Dan fabrikasi sebesar 10nm Itu menurut gue masih chipset yang sangat solid banget Dan konsisten Terus dia punya layar 6 inci P-OLED display yang udah support HDR Dengan PPI sebesar 537 Karena ini tuh layarnya udah 1440p Udah dibuat oleh Corning Gorilla G5 UFS 2.1 Stereo speaker Mantep banget suaranya juga Cuma sayangnya memang udah gak ada headphone jack Semenjak XD2 ya Terus dia itu Ada NFC USB Type-C 3.1 OTG Dan juga punya baterai sebesar 3300 mAh battery Yang bisa fast charging sampai dalam last word So ya, itu dia spek singkatnya Untuk warna yang gue beli Ini seperti video-video kemarin Yang gue review XD3 Gue beli warna rose gold Atau warna merah juga Bukan rose gold Rose biasa menurut gue So ya Itu sih sebenernya guys Alasan terbesar Kenapa gue pengen nge-review HP ini lagi Karena harganya turun lagi 1 juta Yang artinya ini bukan HP 2 jutaan lagi Ini HP 1 jutaan Yang seperti di awal video gue bilang Ini bisa jadi HP paling worth it Untuk harga 1 juta Untuk HP X-Inter ya Bukan HP baru HP baru mungkin Tapi untuk HP X-Inter Ini menurut gue Bisa jadi paling worth it Kalau gue pikir-pikir ya guys Harga 1,5 jutaan Yang nge-compete sama ini Apa ya kira-kira Sharp Oculus R2 Tapi R2 menurut gue Jauh lebih jelek dibanding ini Apalagi layar dan speakernya So no Desainnya juga menurut gue Agak terlalu kurang beres ya Jadi ya XZ2 Premium mungkin Tapi menurut gue itu Terlalu bulat ya Terlalu gendut Jadi ya Menurut gue Untuk harga segini Gak ada yang bisa ngalahin ya Kalau misalnya kalian tahu Mungkin HP lain Bisa komen di bawah HP X-Inter ya Bukan HP baru Dan ini dia HPnya sendiri Seperti biasa Packing Golden City Cell Bagus banget Dikasih apa ini Screen protector ya Yang plastik Gue sih gak butuh Dikasih stiker IMEI juga Kita cabut dulu Dan oh my god guys Ini juga salah satu alasan Kenapa menurut gue HP ini masih worth it banget Apalagi sekarang harga 1 juta 1 jutaan Ini HP pretty much Kalau misalnya kalian lagi Nyari HP X-Inter Di harga 1 jutaan Gak ada pilihan yang paling baik Selain ini Karena Lihat aja guys Lihat aja Look at this shit Yo Gue sih suka gabungan Sama desainnya XZ3 ya Memang Satu kelemahan besar Dari HP ini tuh Pernampaknya fingerprintnya Masih rada shit ya Kayak di XZ2 Tapi at least dia Yang gue suka tuh Kayak versi Refine nya XZ2 Ya Desain kayak gini Memang unik banget Dan juga Walaupun bukannya terbaik ya Tapi Kerasa premium banget di tangan Gak kayak Xperia 1 Yang menurut gue Xperia 1 Memang HP bagus Tapi di tangan tuh Gak tau kenapa Gak kerasa sesolid Atau sepremium XZ3 Menurut gue Ini kerasa solid banget Bisa kita lihat Dia tuh masih pake edge display gini Yang gue sebenernya Kurang begitu suka Tapi untuk HP ini Dia gak terlalu Extreme banget ya Jadi masih cukup oke Dan badi belakang Dia terbalik dari kaca Gorilla 5 Gorilla 5 Gorilla 5 lagi Kok ini Gorilla 5 Dua kali bilang lemahnya Aduh otak Otak idiot Anyway Untuk kemulusan Yang pastinya bisa kita lihat Sangat mulus banget ya Belakangnya Sheesh Look at that Gue suka juga Mereka ini warna ini Kalau aja iPhone Ada warna ini ya Gue pasti beli Gak bakal mikir dua kali ya Bisa kita lihat Ada fingerprint NFC Nanti kita bakal tes ya Diversi impresinya Terus dia itu ada kamera Single camera yang pastinya Tapi yang pastinya Lebih bagus daripada Kamera lain Di harga yang sama HP baru Dia itu punya megapixel Sebesar 19 megapixel F2.0 Yang udah ada Nge-record Sampai 4K 30fps Udah ada Electronic image television juga Nice Dan untuk kamera depan Dia itu 13 megapixel F1.9 Bisa nge-record Di resolusi 1080p 30fps Dan udah ada 5-axis Guido EIS juga Sama kayak di kamera belakangnya Very nice Untuk samping Ya untuk belakang tadi mulus ya Gak ada scratch Samping juga kelihatan mulus Dan khas Ini khas ini ya Khas Sony Yang gue suka banget juga Button ini Kamera button Jadi jatuh kayak ada dua stage gitu Semuanya masih kerasa enak banget Kerasa bagus Button kerasa oke Di atas ada SIM Ejector Bukan SIM Ejector SIM slot Kalau bisa kita coba cabut Oh ini salah satu Ini yang selalu gue praise Di HP Sony Apapun Merak apapun ya Dari Sony Z series Sampai Sony One Mark Something something Sudah mark berapa sih sekarang Mark 4 ya Kalau gak salah Ini sampai mark 4 Sony itu selalu pake Tipe SIM slot Yang kayak gini ya Tinggal dicongkel pake kuku Kenapa Gak sebuah HP kayak gini guys Ini convenient banget Apalagi kalau misalnya kalian Suka ganti SIM ya Ini enak banget Kalian gak usah nyari jarum Atau something like that Atau tusuk gigi Tinggal pake itu And we are good Bisa kita liat Super micro SD juga Mantap Ini jaman-jaman Memang Ini tahun berapa sih HPnya Setelah gue liat dulu Ini tuh kalau gak salah Tahun 2018 ya Yap 2018 tuh masih jaman-jaman HP flagship Ada itu ya Micro SD support Kayak di Samsung kan tuh Sampai 2019 ya Oh sampai 2018 juga Kalau gak salah Samsung HP S10 kan Masih ada Micro SD Anyway Seperti biasa guys Kalau misalnya Kalian nyadar Ini pake konsep yang baru ya Video gue Gue jadi lebih banyak ngomong Lebih banyak rambling Ini gue jadi kayak Youtuber semures Ini semures Youtuber luar negeri yang suka Banyak ngomong Kalau misalnya kalian suka Bisa komen atau like Kalau misalnya gak suka Mungkin bisa dislike Atau komen di bawah juga Kalau ini lebih simple Jadi ya Aiming gue sih Untuk unboxing Bakal sedikit lebih Banyak ngomong Tapi kalau misalnya Untuk review Bakal lebih Kayak biasa Dan di bawah Bisa kita liat nih Ada sedikit use ya Untuk charger nya Tapi saat itu Masih rasa mulus Gak ada phone jack Sayangnya Karena memang Hapenya juga cukup tipis ya XZ253 memang terkenal Sebagai hape hamil Cuma ini memang Gak sehamil XZ2 ya XZ2 tuh ibaratnya dia Kayak udah Ngandung sekitar 9 bulan Ini masih kayak 3 bulanan Atau 2 bulan malah Gue gak tau Anyway untuk yang terakhir Untuk di depan Bisa kita liat Mulus juga ya Layarnya mulus banget Ini gue gak tau kenapa ya Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ3 Maksud gue XZ3 apaan XZ3 Sony Xperia XZ3 Gak tau kenapa Hampir semua unit yang gue review Semuanya tuh mulus Gak pernah ada Gak cuma XZ3 ya XZ2 sama XZ2 Premium Tuh 3 HP itu Semuanya tuh selalu mulus Kalau gue beli Gak pernah ada kayak Bocor-bocor Atau kayak gitu Mungkin karena orang Jepang Apik ya pegangnya Mantap sih mantap Anyway seperti biasa Gue mau setup dulu HPnya Dan nanti gue bakal balik lagi Untuk first impressionsnya Seperti biasa I'll see you soon Oke guys So udah gue Setup HPnya dan Guys Damn Tadi gue First impressions Setup awal-awal Seperti biasa ya Dan ya untuk harga 1 jutaan Ini makin murah Ini HP memang Hands down Bagus banget sih Di harganya Just Just look at the screen Memang layarnya ini Gak sebagusnya Galaxy S10 Tapi gue bisa bilang Ini layarnya 90% Sebagus S10 Like Look at that Ini full brightnessnya tuh Terang banget juga Pake lampu studio gue nih Yang lumayan terang Dia masih keliatan Sangat terang Dan juga sangat detail Banget untuk layarnya Ini bener-bener Bank of your buck Banget sih Kualitas yang didapetin Untuk harganya Gak cuma kalian dapet Layar yang bagus juga First impressions gue Terus hapticnya guys Ini hapticnya memang Udah bagus banget Untuk harganya Memang bukannya terbaik Kalau bisa mau dibandingin Sama ke Google Pixel 3 Atau Google Pixel 3a Atau 4 Masih lebih bagus Di HP tersebut Tapi memang itu harganya Lebih mahal ya HP tersebut Tapi ini udah Sangat bagus banget Di harga 1 jutaan Kalau bisa mau dibandingin Dengan Sharp Aquos R2 sih Lebih bagus disini Gak ada masalah Untuk si hapticnya Start skinnya juga Kerasa sangat responsif Seperti HP Sony lainnya Dan juga Dia punya speaker Yang udah dual speaker Yang seperti di review-review Kemarin gue review kan HP ini tuh Dia punya speaker Yang sangat bagus banget Di harganya Bisa jadi ini Terbaik di 1 jutaan juga Tapi ya Untuk lebih detailnya Seperti bahasnya Gue bakal bahas Seminggu setelah Video ini rilis ya Untuk si full reviewnya Dan di full review juga Nanti guys Gue bakal bahas Buat main game Yang baru keluar nih Tower of Fantasy Gue lagi pretty much Gue lagi addicted Sama game ini pretty much Jadi ya Gue bakal tes game ini juga Nanti minggu depan So stay tune Dan selanjutnya Untuk yang sekarang Kita tes-tes yang kecil-kecil Dulu aja seperti biasa Pertama untuk si fingerprintnya Dia di belakang Setau gue sih XZ series memang Fingerprintnya gak pernah bagus ya Dari XZ2 sampai XZ3 itu Kayak agak sedikit mikir Cuma cukup akurat So kita langsung tes 1, 2, 3 Ya bisa kita lihat tuh Agak sedikit mikir Tapi dia lumayan akurat Coba lagi Tahun gue ini kering banget ya By the way 1, 2, 3 Yap Butuh sedikit mikir Tapi overall Yang gue Paling penting Yang gue paling Ingin tuh Dia konsisten Dan bisa kita lihat Dia ini akurat At least Cuma memang butuh waktu Sekitar 1-2 detik Yang masih acceptable lah Gak sampe Negatif banget sih Menurut gue Dan untuk software sendiri Kalau misalkan penasaran Unit gue tuh Gue dapet unit dari Softbank Jadi ini bukan dokoma Bisa kita lihat nih Unit softbank Udah lama banget Gue gak denger Kata softbanknya Semenjak email di blog So ya Ini unit softbank Dan untuk androidnya sendiri Dia masih di android 10 Gue tadi udah coba Software update juga Di sistem Dia belum ada update yang baru Jadi bisa jadi Ini kayak di lock Ya harus pake VPN Tapi menurut gue Walaupun dia Diem nyatu di android 10 Udah cukup bagus At least semua aplikasi Masih disupport Dan yang paling penting Yang paling penting nih guys Fitur favorit gue Masih ada Yaitu dark mode Emana nih Tadi ada aku dark mode Oh ini disini nih Bam Masih ada dark team ya Kalau kita switch Masih ada dark mode nya So at least Masih ada fitur yang Menurut gue Paling penting Untuk hape second kayak gini Karena dark mode Bakal nge-save battery banget Kalau ini kan layar AMOLED ya Jadi kalau misal Ada warna hitam Bener-bener mati pixelnya Tapi ya Untuk UI sendiri Bisa kita lihat Ini pretty much Sony kan selalu Kayak stock android ya Dan guys Ini gue pake wallpaper ini By the way Wapapernya Gue bakal taruh juga linknya Di deskripsi ya Untuk video ini Tapi ya Pake wallpaper ini Yang ini tuh Detailnya tuh detail banget Di tabel dengan layar yang bagus Gini memang Ini hp Dari dulu gue review Sampai sekarang Layarnya masih keliatan Bagus banget Salut sih Keren banget Dan ini Jarang shadow ya Unit ini tuh Karena ini dia juga Gue udah cek nih Dia gak ada shadow sama sekali Jadi ini mantep banget Memang Di 1,5 juta Ini bargain banget Ya ini Gue memang Kedengeran tuh Kayak bener-bener Simping banget ya Kayak bener-bener All the way Sim ke hp ini Tapi udah Mau Mau bagaimana lagi guys Di harga segini Menurut gue ini Hp Gila banget sih Gue udah bilang Berapa ratus kali Kayaknya di video ini Value for money-nya Kelihatan kayak Ajik banget So ya Next Mari kita tes aja Untuk Beratnya Ini yang Gue gak pernah Tes ya Dari Selama gue Nge-review XG3 Gue gak pernah ngetes Beratnya So mari kita langsungnya tes Kerasanya sih Ini kayak lumayan berat Jadi lumayan berbobot Ini yang gue suka juga Dari XG3 Dia tuh lumayan berbobot Gak kayak Di Xperia 1 Sama Xperia 5 Yang keliatan Agak sedikit Terlalu enteng Menurut tangan gue Anyway Untuk beratnya sendiri Dia itu Di 193 gram Layar 6 inci 193 gram Lumayan berat ya Kemarin kan gue Nge-review Nova 5T Itu di 178 gram Dia itu layarnya Lebih besar Di 6,2 inci Kalau gak salah Dan speaking of Desain layar sendiri Dia memang desainnya Punya bezel yang besar ya Atas bawah Tapi ini ada gunanya Karena dia itu buat Dual front facing speaker Jadi bukan bawah sama atas Dua-duanya di atas Jadi punya volume yang balance Dan juga menurut gue Desain kayak gini Gak tau ya Mungkin kalian bisa komen di bawah Gimana desain kayak gini Gue sih Don't mind banget Sama desain kayak gini Kayak Aspek ratio itu 18-9 Masih ada bezel Tapi Dia itu ada edge juga Dan juga kerasa Apa ya Masih kerasa premium lah Masih kerasa futuristik Gak tau kenapa Kayak di ROG juga Masih punya kayak gini ya Masih punya kayak bezel Yang lumayan tebal Dan itu masih keliatan futuristik Memang ini lebih tebal Tapi I don't know Bisa komen di bawah Apakah ini masih keliatan oke Menurut gue sih Di harga 1 jutaan Terutama ini masih keliatan oke banget Gue Lebih mending Kayak gini Daripada HP doodrop Itu opening gue Gue paling gak suka HP doodrop soalnya So Next Mari kita langsung aja Tes NFC nya Ini gue belum tes sama sekali Tapi gue udah login ke Tokopedia So langsung aja kita tes Dia NFC nya udah nyala Belum sih Coba kita cek Oke Sudah nyala Let's test 1 2 3 Kapow Uh Gaketer Yap Bisa kita memang agak sedikit lama ya Karena dia tuh kan belakangnya Kayak ngejendol gitu ya Kayak ibu hamil Jadi Si kartu itu gak bisa bener-bener flat Jadi harus rada ditekan Kita coba lagi Tuh Tapi pas udah nge-scan Dia Bekerja dengan baik Sangat baik sekali Gak ada tulisan error-error gitu Kan biasanya kan Kalau yang jelek tuh NFC nya suka kayak error-error Terus baru bisa Ini no problem at all Masih 9 dari 10 lah Dan juga ini Happy feedback nya Hmm Pretty good 7 dari 10 lah Happy feedback nya Next Mari kita tes aja Si Oh Kita masuk ke cinyal Kita lihat dulu di area minfonya ya Buatnya penasaran Ini by the way Layarnya masih 60Hz ya Tapi kalau misalnya Dibandingin sama 60Hz 60Hz Kayak kemarin gue review Nova 5T Disini kerasannya kayak lebih smooth Mungkin dia Sample rate nya lebih bagus So ya Super HDR10 60Hz Dan juga sudah WS1 Nice Dan untuk cinyal sendiri Untuk Di daerah gue Bandung Kota Di jam setengah 9 malam Dia itu 4G nya bar ya full Kalau misalnya kita coba Tes pakai Speed test Speedo test By Ukla Ukla ND Next 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 Continue Continue Come on Oke kita coba tes Telkomsel Ini gue baru pakai kartu Telkomsel ya Dan dia tuh di Unpad What? Dipajar jarang Let's go Ping 91 Lumayan kecil ya Dan bisa kita lihat Dia untuk download speed Juga agak sedikit Lambat Gak tau kenapa Mungkin ini gara-gara Unit Softbank ya Karena kalau kalian ingin dapat Sinyal yang bagus Itu gue Rekor banget Kalian mending Docomo Docomo dia punya Sinyal yang lebih bagus Selama experience gue Tapi Dia masih cukup oke sih Untuk YouTube Sekitar 6MB Masih bisa 720p ya Masih cukup bagus Dan upload speed nya Shiiiis Kalau kalau kamu bisa Upload speed nya Selalu cepet ya Look at that 20MB Ini kenapa Kecil ya downloadnya Apa ngebug dia Apa dia belum Belum kerangsang Sinyalnya Kita coba sekali lagi Kita coba sekali lagi By the way guys Kalau tadi belum Ngeskip Video gue Awal-awal Jadi kenapa Video gue sekarang ini Agak lebih lama Karena gue lebih banyak Ngomong ya Kalau misalnya kalian Gak suka bisa komen Kalau misalnya kalian suka Bisa komen Ini gue sedikit Merubah Channelnya Oh Bisa kita guys Shiii Tadi kayaknya cuma Rada Belum kerangsang aja Sinyal Sekarang dia bagus banget Malah 18 Dolor speed 31 ping Shiiiis Terus juga dia punya Upload speed 17MB Nah ini masih sama Kayak-kayak tadi lah Bagus banget So Pretty much Gak ada masalah ya Ternyata softbank juga Saya cepet dong kombo guys Nice Ini pastinya Best case scenario ya Ini kondisi malem Kalau misalnya siang-siang Mungkin agak sedikit Buruk biasanya Kalau di daerah gue Kira-kira sekitar 10 Sampai 15 Apa download sama up So Itu dia Untuk si Test signalnya Dan bisa kita lihat ya Tadi Ini hape agak sedikit panas Karena gue masih Ngedownload itu Bisa kita lihat Gue masih nge-update Update aplikasi Dan dia langsung Nurunin brightnessnya Tadi kan terang banget ya Kalau misalnya kalian sadar Tadi ini layarnya terang banget loh Sekarang agak sedikit gelap Karena dia tuh Kepanasan Jadi biar gak Hancur HP-nya Anyway Langsung aja kita ke yang terakhir Kamera quality-nya So Single camera Ini seperti biasa Karena kameranya tuh Dekat sama fingerprint Banyak banget Fingerprint smart So Suka ketuker And Langsung aja kita coba Test foto Ke Kita ganti dulu Di aspek ratio-nya 4x3 There you go Test foto pertama Seperti biasa Mask Yulichoro Eh kok Yulichoro sih Yoru 1, 2, 3 Oh Ya I know Device 2 platform is Icing Dia bilang Lah kok pake flash Come on Masa pake flash Ya I know I know Kepanasan nih hape guys Gak lagi download Oke Take 2 Take 2 Tanpa flash 1, 2, 3 Boom Kita coba satu lagi deh Apa ya Ini deh CPU Bawahnya CPU 1, 2, 3 Uh keliatannya sih Masih bagus banget ya Kalau digambar Di layar Masih keliatan bagus Yang terakhir Selfie endingnya Selfie Alright 1, 2, 3 Dulu ternyata orang banget ya Itu dia sampel-sampelnya Yang pasti lebih detail Bakal dibalas di full review As always guys Dan juga untuk video recording Ini kameranya bisa nge-record Di full HD 60 Full HD Atau 4K Gue bakal bahas di 3 resolusi tersebut Minggu depan So guys Mungkin cuma segitu aja Video unboxingnya Seperti biasa Seminggu setelah video ini Full review-nya Stay tuned Gue bakal test game-game juga Game-game yang terkini So ya Thanks for watching guys Kalau bisa kalian suka konsep ini Yang lebih banyak ngomong Dan lebih kayak lebih santai ya Konsepnya gak terlalu on the script Mungkin bisa leave like Dan juga comment Thanks for watching We'll see you next week Bye Sub indo by broth3rmax